Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Bangsa Papua Membara, Jokowi malah foya-foya Di tengah ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap isu Papua Dari referendum hingga pelibatan internasional Muncul kabar Presiden Jokowi mau beli mobil dinas baru Pengadaan mobil dinas baru yang diajukan sejak Maret itu Untuk Menteri Kabinet Pemerintahan Jokowi Yang bahkan anggaranya mencapai angka 147 miliar rupiah Saat ditanya wartawan Iwal Papua Jokowi A.A.U.O. hanya menyatakan untuk saling maafkan Miskin solusi? Videonya beredar luas, banyak yang gemes menonton video wawancara ini Padahal sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Bahkan dalam konstelasi sistem presidensial Jokowi memiliki wawanan luar biasa besar Dan dapat menyelesaikan persoalan Papua dengan kewanangannya itu Kalau yang ditanya wartawan itu Nasjo Dan Nasjo itu miskin solusi Wajar sajalah kalau Nasjo itu tak punya kekuasaan Geng pendukung Jokowi baik dari partai atau kelompok kepentingan juga Bungkam soal isu Papua Mereka seperti gaku Tidak cerewat seperti ketika membahas posisi Menteri Kabinet dan pimpinan MPR RI Di tengah kondisi Papua yang membara Di antara kegentingan pra kondisi menuju referendum Dan akhirnya pemisahan diri dari NKRI Jokowi justru sibuk beli mobil baru untuk kabinetnya Mobil yang nilainya 147 miliar ini Tidak berempati dengan kondisi raket yang lagi sulit Kalau negara sedang kaya Pertumbuhan ekonomi lagi baik mencapai 7% misalnya Sesuai dengan janjinya Bolehlah Menteri gagah-gagahan untuk mempresentasikan kemakmuran rakyatnya Lawang rakyat mau makan saja sulit Usaha dan dagang apa-apa susah Ini kabinet Jokowi malah mau foya-foya Ditambah lagi Kondisi Papua sedang membara Makin jengkel rakyat Papua pada pemimpin di Jakarta Tidak memberi respon yang prudent dan terbaik untuk Papua Pejabat di Jakarta malah asik foya-foya Pantas saja semua partai rebutan kursi menteri Jadi menteri itu enak Banyak fasilitasnya Tak perlu juga pinter-pinter Cukup senyum berseri ketika ditanya wartawan soal mengelola pemerintahan Atau cukup anu apa anu apa anu apa Ujungnya bukan urusan saya Saya sendiri entah sudah berapa kali bikin artikel sarkas dan nyinyir Pada kebijakan Jokowi yang ambur radul Tapi memang kepala batu tak juga didengar Sepertinya negara sedang dijalankan dengan rumus kacamata kuda Terserah apa kebijakan pemerintah Yang jelas sebagai penyambung lidah rakyat Saya mesti menuliskan sesuasana kebatinan rakyat Di atas layar persegi ini Mungkin ketika Anda mendengarkan ini Sesungguhnya pun Anda sedang membaca isi hati Anda sendiri Saya pun tidak menulis Kecuali merefleksikan apa yang ada dalam dada dan benak umat Mereka semua termasuk Anda tentu tak akan ridho Hidup sengsara dalam tekanan dan juga kezaliman Memang ia itu tak bisa memimpin Ketika lapis organisasi di level bawah tidak bekerja maksimal Maka biasanya pimpinan akan mengambil alih tugas dan fungsi departemen Yang dianggapnya tidak berjalan Kondisi ini sangat wajar ia lakukan Sebab tak ada pimpinan yang tak ingin target dan pencapaian organisasinya tidak berjalan dengan mulus Kalau tidak turun ia sendiri yang nantinya akan dinilai gagal mengelola organisasi Institusi bahkan sebuah negara Maka jika Anda melihat seorang bos berjualan janganlah heran Itu karena anak buahnya mandul alias gagal menjual produk mereka Tapi persoalannya Pemimpin itu punya skup tugas yang lebih luas, lebih general dan lebih bersifat strategis Bukan lagi mengurusi soal-soal teknis Kalau bos masih menjual produk, untuk apa dia menjadi bos? Apa kerja anak buahnya? Sampai disini kita menjadi paham Bahwa sejatinya Persoalan ini dimulai dari pemimpin itu sendiri Ia tak bisa memimpin Ia yang gagal menggerakkan roda organisasi Dan ia yang tak menguasai teori dan praktik kepemimpinan Sehingga tak layak menjadi pemimpin Beli mobil baru Wajarkah? Di tengah utang negara menggunung dan rakyat miskin Negara bagikan sebuah rumah tangga Ada kepala rumah tangga Sebagai pemimpin rumah tangga Dan anggota keluarga Begitu pula negara Ada presiden Sebagai pemimpin negara Dan penduduk sebagai warga negara Sebagaimana di rumah tangga Anggota keluarga wajar kalau banyak maunya Seperti ingin punya mobil baru, rumah baru dan lain sebagainya Akan tetapi kepala keluarga yang baik Harus selalu melihat dan mengukur kemampuan keuangan rumah tangga Kalau mau mobil baru Apakah logis dan tidak membeli keluarga di masa depan? Utang sudah banyak dan mau mobil baru? Begitulah Tamsil secara sederhana Wacana mau mobil baru yang mewah Untuk mengganti mobil menteri sekarang Yang juga masih mewah Walau sudah berumur lebih kurang 10 tahun Wacana beli mobil baru sah-sah saja Tetapi harus dilihat dari kemampuan keuangan negara Untuk menentukan tidak layaknya saat ini Membeli mobil baru apalagi mobil mewah Tidak perlu pendapat dari seorang ekonomi senior Rakyat jelata yang menggunakan akal sehat Bisa mengatakan tidak tepat membeli mobil baru Apalagi mobil mewah saat ini Setidaknya ada 5 alasan Untuk menolak membeli mobil baru Yang pasti mobil mewah Pertama, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara amat besar Yang dapat disebut sudah berdarah-darah atau bluding Sebagai gambaran, tahun 2019 Defisit anggaran dalam APBN yang telah disahkan Dalam sidang paripurna DPR RI Sebesar Rp296 triliun Defisit tersebut ditutup dengan utang baru Kedua, utang Indonesia sudah sangat besar Menurut INDEF, total utang war negeri Indonesia telah mencapai Rp7.000 triliun Jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta Utang Indonesia pun terus bertambah tiap saat Bisa disebabkan kursus rupiah jatuh terhadap mata uang asing Terutama dolar Amerika Serikat Ataupun disebabkan utang baru dan bunga utang Ketiga, penerimaan negara lebih kecil Ketimbang jumlah pengeluaran negara Sehingga berlaku pepatah besar pasak daripada tiang Keempat, ekonomi Indonesia masih payah Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan sebesar 7% Dalam kenyataan hanya sekitar 5% saja Dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi Jumlah pencari kerja setiap tahun sebanyak 2,5 juta tidak bisa terserang Apalagi akhir-akhir ini banyak perusahaan yang tutup atau mengalami masalah Sehingga banyak melakukan pemutusan hubungan kerja Kelima, penduduk Indonesia masih sangat banyak yang miskin Penduduk yang miskin menurut BPS terus mengalami penurunan Jumlah penduduk miskin Maret 2018 Mencapai 25,95 juta orang atau sekitar 9,82% Penduduk miskin Jumlahnya kecil kalau garis kemiskinan dibuat rendah kecil BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar 401.200 rupiah per bulan per kepala Atau 13.000 rupiah per kepala per hari Bayangkan, jika garis kemiskinan ditetapkan sebesar 50.000 rupiah per hari per kepala Atau 1.500.000 rupiah per bulan per kepala Berapa cuma orang miskin di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!